jadi NPWP nya sudah sukses terbuat ya NPWP nya sudah jadi Assalamualaikum Wr Wb selamat datang lagi di channel dunia sekembar oke kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendatar atau membuat NPWP ya teman teman di tahun 2024 ini kemarin sudah pernah saya buatkan cuman ada perubahan step dan step nya langkah dan langkah nya oke langsung saja teman teman ini di tahun 2024 di bulan Januari saya buatkan kembali tutorialnya dan semoga teman teman dimana saja berada bisa mengikutinya dengan baik disini harus menyiapkan yang wajib disiapkan adalah pertama akun gmail yang aktif kedua nomor hp yang ada pulsanya minimal 1000 kemudian yang ketiga itu coret coretan ataupun data yang akan membuat NPWP kita taruh dulu di note ya di note hp biar kita tidak mengetik lagi hanya copy paste copy paste saja nah seperti yang sudah saya tampilkan ini saya sudah merangkumnya dari nama tempat tanggal lahir alamat nick nomor kakak dan nomor telepon ya oke langsung saja teman teman cara membuatnya seperti ini ya kita langsung ke chrome ya kita ke chrome siapkan email yang standby ya yang belum pernah dibikin NPWP ya jadi email tersebut belum pernah dibuatkan NPWP harus belum pernah buat NPWP ingat ya terus kita langsung saja teman teman ya kita buat disini kita ketikan URL nya yaitu erik pajak ya teman teman ya nah seperti itu kita buatkan erik pajak kemudian kita pilih di website yang pertama ini yang gambarnya ada warna kuning dan biru ya teman teman oke kita tunggu dulu nah disini sudah saya pastikan bahwa nomor nick ini tidak terdaftar NPWP dan posisi yang buat NPWP ini adalah anak ya bukan istri bukan suami tapi anak oke langsung saja teman teman jika sudah ada tampilan seperti ini kita pilih daftar yang ini ya teman teman kita pilih daftar yang warna biru itu kita klik ya ya kita tunggu kemudian disini masukkan akun Gmail akun Gmail nya saya masukkan dulu teman teman oke setelah masukkan akun Gmail kemudian disini ada kode capca nah kita ketikan disini disesuaikan harus sama apabila disitu ada huruf besar teman teman ketikan dengan huruf besar apabila disitu huruf kecil teman teman ketikan dengan huruf kecil oke setelah kita ketikan kita geser dari dari kanan ke kiri kita geser kemudian disini ada pilih daftar kita daftar ya kita cek di bagian atas disini sudah sukses ya kita lanjut buka akun Gmail ya ini sudah sukses langkah pertama ini langkah pertama ya teman teman ya nanti masih ada step step selanjutnya ya kita buka Gmail ya kita buka Gmail oke sampai disini harusnya ada pesan disini teman teman jadi ini saya refresh dulu refreshnya caranya kita tarik ke bawah saja teman teman kita refresh tarik ke bawah oke kalau masih belum masuk juga ini boleh kita close saja dulu kita boleh kita close dulu kita seret gitu teman teman terus kita buka lagi itu seharusnya ada pesan masuk oke disini sudah masuk ya teman teman ya disini pesan dari Eric Pajak kita buka ya kita buka kemudian setelah dibuka nanti ada link warnanya biru nah boleh klik ini kalau klik ini langsung ke peramban browser bawaan hp kalau pakai yang ini kita bisa copy kemudian kita buka di chrome ya mau pilih yang mana terserah kalau saya mending pakai yang bawah ya teman teman kita salin url ya jadi kita ke chrome lagi teman teman kalau pakai cara salin seperti itu kita ke chrome lagi kalau pakai link yang biru link aktifasi kita ke akan dialihkan ke browser bawaan hp tampilannya berbeda dengan chrome ya teman teman ya saya lebih nyaman dari chrome ya kita tempel saja disini kita enter nah kita sudah ditampilkan ke step kedua langkah kedua disini jenis npwp orang pribadi teman teman karena kita membuat hanya untuk pribadi ya bukan untuk perusahaan ataupun badan usaha jadi kita pilih orang pribadi aja kemudian nama sesuai dengan di nick ya saya ketikan dulu teman teman atau tinggal copy paste enaknya kayak gitu teman teman ya jadi kita tinggal meng copy paste coret coretan yang sudah ada seperti ini jadi tidak terlalu lama dalam membuatnya saya tempel disini kemudian dibawahnya ada password ya kita buat password bukan memasukkan password tapi membuat password password baru ya oke teman teman disini passwordnya itu dengan menggunakan karakter ya teman teman ya jangan lupa disini password yang disini dan disini harus sama dengan menggunakan depannya karakter misalkan add ya ataupun tanda tanda yang ada di keyboard ya seperti garis gini atau garis bawah underscore jadi saya sarankan menggunakan karakter lihat saja depannya jadi depan add kemudian kesananya keduanya gitu huruf besar misalkan huruf k k nya besar atau huruf r r nya besar gitu ya teman teman ya kesananya itu boleh huruf kecil misalkan seperti ini ya saya ketikan h misalkan sandi nya humai roh misalkan humai roh belakangnya harus ada angka 1 2 3 kayak gitu ya teman teman ya oke saya ketikan dulu sandi nya atau password oke sandi nya sudah saya ketikan kemudian disini suruh masukkan nomor hp ya nomor hp ini harus ada pulsanya minimal 1 ribu ya teman teman minimal 1 ribu harus ada pulsa boleh nomor XL aksis ataupun telkomsel nomor lain tidak bisa ya teman teman belum bisa maksudnya saya masukkan dulu nomor yang ada pulsanya teman teman ini boleh nomor yang berbeda ya gak harus nomor orang ini boleh nomor berbeda yang penting ada pulsanya untuk mendapatkan kode otp ya teman teman setelah kita ketikan nomor handphone disini teman teman kemudian kita pilih request otp yang ini ya kita ketikan nanti ada pesan masuk berupa kode otp sms ya nanti saya klik dulu itu nah disini ketika saya klik di atas ada notifikasi dan akan dikirimkan ke handphone ya teman ya ini kita oke kemudian kita ketikan lagi di bawah otp yang sudah masuk atau sms yang sudah masuk nomornya aja ya disini teman teman saya ketikan dulu oke setelah diketikan kode otp kita pilih verifikasi otp validasi otp kita perhatikan di atas disini berhasil kemudian kita geser kita oke kan lagi setelah itu kita lanjutkan ke bawah teman teman disini kita lanjutkan ke bawah pilih pertanyaan ya gampang aja teman teman hewan peliharan aja ya yang ini ya isi jawabannya misalkan kucing kucing seperti itu terus di bawahnya ada kode capca lagi kita ketikan sesuai yang tertera disitu ya kecil kecil besar besar gak boleh beda oke kita geser ke samping disini ada pilihan datar kita pencet datar kita lihat ke atas disini sukses juga teman teman tulisannya ini udah langkah kedua nih ya kita tutup dulu setelah tadi langkah kedua sukses kita buka gmail lagi jadi bolak balik ke gmail terus ya oke kita repress lagi teman teman disini kita repress aja ya kita repress tarik tarik ke bawah gitu maksudnya ditarik ke bawah kita repress repress kita tutup dulu ngelag nih hp nya kita repress tarik ke bawah belum masuk teman teman masih delay ya masih delay kita tunggu dulu coba kita pilih ke semua email oke nah dia masuk teman teman disini yang masih warna hitam pekat kita klik oke disini kita copy lagi misalkan kita copy yang ini teman teman kita lewat browser browser chrome lagi ya teman teman ya kita salin url aja dari sini juga bisa ya teman teman tapi mendingan pakai chrome ya lebih dipakainya gimana ya familiar gitu ya gampang lah ini kita tempel kita enter nah kita disuruh login lagi dengan akun gmail gmail yang tadi dan sandi yang tadi kita buat ini kita klik kita login dengan akun gmail yang tadi kita daftarkan ya sandi yang barusan kita buat ketikan kembali disini yang depannya karakter ya oke kemudian dibawahnya capca kita ketikan lagi disesuaikan kita login langsung teman teman kita login oke setelah login tampilannya seperti ini ya teman teman ya tampilannya seperti ini ini kita scroll saja langsung ke bawah ya teman teman ya ini abaikan saja yang ini kita scroll aja ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah kita scroll saja karena ini buat anaknya ya nah disini ada beberapa pilihan jadi teman teman pilih yang orang ke badi saja nah seperti itu kita ke bawah karena dia ini buat anaknya yang belum menikah ya teman teman ya ke bawah langsung kita pilih pusat untuk yang lainnya biarkan seperti ini teman teman kita langsung ke next oke setelah di next kita scroll lagi scroll lagi abaikan yang atas kita langsung ke bagian kalau ada gelar 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 gini boleh dikosongkan ya teman teman ya kayak gelar haji gelar dr atau apa kosongkan aja dulu ya teman teman kita langsung fokus ke tanggal lahir disini isi ya kemudian tanggal lahirnya kita isi juga teman teman bisa memilih atau mengetikan langsung disini ataupun kita pilih tahunnya dulu misalkan tahunnya dulu kita klik kita pilih tahunnya teman teman disini tahun berapa ya bentar saya lihat dulu di catatan saya ya 14 12 2004 2004 berarti kita geser klik yang panahnya ini karena dia tahun 2004 ya oke 2004 tahunnya sudah kemudian bulannya 12 berarti Desember kita klik Desember tinggal tanggalnya tanggal 14 tanggal 14 yang ini kita klik nah seperti itu teman teman kemudian di bawahnya jenis kelamin ini perempuan karena yang buatnya perempuan status belum menikah belum kawin kebangsaan Indonesia kemudian di bawahnya nomor kakak saya opas aja langsung biar enggak lama ya teman teman ini wajib ada catatan seperti ini biar gerakat cepat gitu ya tempel aja gitu nomor nick juga nomor nick taruh disini nah ini harus cepat teman teman jangan sampai ditunggu lama-lama langsung kita pilih validasi data ini jangan nunggu lama-lama disini ya karena takut stak ya nah sudah berhasil nih kalau kayak gini kita cek kembali kalau ada warna-warna biru begini artinya itu sudah sinkron dengan dukcapil datanya ya tidak bermasalah ya masukkan disini nomor telepon HP ya teman teman ya nomor HP aja cantumkan disitu nomor HP yang punya gitu ya kalau perlu yang punya data ini ya saya cantumkan dulu biar nanti kalau ada apa-apa mudah untuk menghubunginya oke yang lainnya boleh dikosongkan teks kosongkan kita lanjut next oke setelah next kita scroll 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 di sini kode KLU kita klik dulu teman teman kita klik seperti ini di checklist kemudian pilih yang ini ya nah disini kalian pilih yang pegawai swasta saja teman teman kalau nggak salah ya kalau nggak salah di nomor 3 ya kalau nggak salah di nomor 3 ini ya kita pilih nomor 3 disini ada pegawai swasta teman teman nah tampilannya seperti ini boleh kita geser kita pilih pegawai swasta yang ini ya pilih yang ini teman teman oke setelah pilih pegawai swasta kita scroll lagi scroll lagi scroll lagi ke bawah langsung yang lain abaikan ya abaikan saja dulu terus kita next aja langsung oke kita scroll lagi scroll lagi scroll disini alamat ya alamat langsung ketikan sesuai alamatnya disini tinggal saya copy paste aja teman teman pertama alamat depannya dulu tuh jalan misalkan atau apa ketik disini ya teman teman ya setelah mengetikkan nama jalan seperti ini cuma depannya aja langsung ke RT RW jika tidak punya blog tidak punya nomor nomor rumah kalau ada diisi kalau saya langsung saja ke bawah sini ke RT RW ya disini kebetulan RT 002 003 ya nah untuk pengetikan RT ini harus ada 3 digit nah seperti itu 002 003 gitu RT 002 RW 03 harus 3 digit ya teman teman yang gak boleh 2 digit ya kalau 2 digit salah nantinya merah ya teman teman ya oke setelah penulisan RT kemudian kita pilih kode wilayah kita pilihnya ini teman teman yang gaya gambar pencarian gitu setelah milih ini nanti kita disuruh mengetikkan kelurahan dan kecamatan nah seperti ini kita ketikan dulu disini nama kelurahannya sesuai yang di KTP ya kemudian dibawahnya kecamatan isi juga setelah mengetikkan kelurahan dan kecamatan kita cari nah disini langsung ke detect teman teman atau ketemu di bawah sini nah iya kan sesuaikan jika ininya salah kode posnya salah biasanya ada pemilihan dibawahnya lagi ada alamat yang selesai yang sama tapi beda kode pos ya kita pilih langsung kalau sudah sesuai kita scroll lagi scroll 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 kita next setelah next kita scroll lagi scroll lagi scroll di sini kita checklist saja teman teman langsung ya checklist karena sama tempat dia berada dengan status maksudnya dia sedang berada di tempat alamat tersebut ya jadi bukannya domisili tapi memang sedang berada di alamat tersebut tinggal memasukkan nomor HP saja teman teman di sini nomor telepon kasih nomor HP cantumin nomor HP ya teman teman nomor HP salin di sini cantumin nomor handphone juga disamain gak apa-apa teman teman kita double gitu 6x mili boleh kosongkan saja langsung next oke setelah next itu scroll lagi scroll lagi scroll 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 kita disuruh melihat doang ini di sini ya kita disuruh mengecek doang apa benar apa salah gitu ya kalau salah oh ini cuma di cek cek doang ini bagian huruf F ini ya kita suruh ngecek ngecek doang langsung aja kita ke bawah kita next saja langsung teman teman ini cuma disuruh melihat saja ya kita next saja oke setelah sampai di sini kita pilih yang bagian opsi G ya teman teman ya jangan salah angka ya ini G ya info tambahan di sini pilih yang atas teman teman yang kurang dari 4.500.000 nah setelah teman teman memilih yang ini kurang dari 4.500.000 teman teman next saja langsung oke setelah next kita scroll scroll lagi scroll ini kita next lagi teman teman next oke setelah di next kita scroll lagi biar cepat ya teman teman ya disini cek list dua-duanya teman teman ya benar lengkap akan nah tiga ini cek list kemudian kita ke bawah kita next setelah next kita lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi lanjut kita cek list lagi yang masih kolomnya kotak putih kemudian setelah cek list kita simpan setelah disimpan ini pilih ya ya kita tunggu teman teman nah disini kita disuruh melengkapi token ya kita geser dari sini ke sini geser ini karena tampilannya mobile ya ini karena tampilannya mobile ya jadi tampilannya begini kalau versi desktop dia sudah kelihatan semua teman teman ini karena tampilannya mobile versi handphone kita pilih minta token dulu ingat ya teman teman ya minta token dulu kita ketikan capca disini kemudian kemudian geser karena tampilannya mobile jadi gak buat submit nah ini dikirim ke email yang tadi kita tutup dulu kita buka gmail lagi teman teman nah emailnya disini teman teman kita buka lagi gmail oke disini belum masuk kode otp apa sih tadi ya token ya kita refresh aja tarik ke bawah ya tarik ke bawah kayak kita tadi pertama nah langsung masuk teman teman disini kode token sudah masuk eh salah pilih saya ini sudah masuk kita klik kemudian kode tokennya adalah berupa karakter huruf ya teman teman ya yang ini kita copy saja teman teman kita copy tahan kemudian salin oke setelah ditahan disalin kita kembali lagi ke web tadi makanya jangan ditutup yang ini ya kemudian disini ada kirim permohonan tadi kan kita minta token sekarang kita kirim permohonan nah disini kita checklist ini checklist ini juga checklist yang bawah sini checklist setelah di checklist kita scroll lagi scroll lagi nah kita tempel disini teman teman setelah ditempel kita pilih kirim kita tunggu ya oke sampai disini kita ikuti survey karena ini wajib bukan wajib sih sebenarnya gimana ya buat emang kudu begini ya teman teman ini dibintang bintangin aja semuanya teman teman jangan sampai ada yang kelewat karena ada yang kelewat dia gak bisa maju lagi ini kita perkecil oke setelah diperkecil kita geser kita simpan di bawah sini nah terus kita simpan lagi teman teman tuh ada tulisan konfirmasi kita simpan lagi kita tutup oke NPWP sudah selesai dibuat teman teman ini statusnya verifikasi tetapi sudah ada kartu digitalnya di gmail kita buka lagi gmailnya teman teman kita buka lagi kita kembali kita repress kayak tadi tarik ke bawah sudah ada kartu digitalnya ya teman teman kita klik aja oke kita scroll ke bawah langsung teman di bawah ada unduh kayak gambar panah unduhan ya ke bawah aja ya karena gak boleh ditampilkan itu untuk konten ini gak boleh saya tampilkan belak belakan ya karena emang gak boleh nah disini teman teman sudah ada pokoknya ke paling bawah terus pilih yang ini kita klik nanti dia mengunduh atau mendownload kita perhatikan di atas biasanya dia sedang mengunduh ataupun sudah selesai nah tugas diunduh ini kita klik ini udah diunduh gitu udah ada di handphone ini ya sudah masuk ke handphone ini ini bukanya lama karena ngebaca lewat pdf ya ngebaca lewat aplikasi pdf jadi kayak gini teman teman kita tunggu aja dulu oke sudah jadi teman teman disini sudah jadi mpwp nya sudah sukses terbuat ya mpwp nya sudah jadi ini bisa langsung di print teman teman ya oke setelah mpwp sudah jadi kayak gitu ya teman teman bisa kalian cetak langsung biasa di tukang foto kopi ada ya penyediaan pencetakan seperti kartu vaksin ini menulis seperti ktp gitu ya kayak ktp kalau mereka mencetaknya menggunakan kartu eh kertas foto itu bisa teman teman naminating bolak balik ya jadi posisinya bolak balik nanti setelah itu kan bisa dimasukkan ke dompet tuh kalau beri ktp tetapi teman teman sebenarnya kartu fisiknya akan dikirim ke alamat yang tadi kita daftarkan ya ke alamat yang kita tadi daftarkan makanya harus lengkap alamat tersebut ya nanti pihak dari pajak akan menirimkan ke rumah masing-masing sesuai alamat yang tertera disitu dan setelah kita dikasih kartu fisik itu kartu yang tadi kita cetak manual boleh disimpan dulu lah buat cadangan teman teman ya dan ketika itu hilang atau gimana kan jadi ada dua gitu ya sebenarnya sama aja nomornya pun sama dan ke manfaat dari kartu yang tadi kita cetak manual itu yang kartu digital itu sama aja manfaatnya karena yang dibutuhkan hanya nomor NPWP nya saja ya teman teman ya oke jika teman teman yang kesulitan dalam membuat NPWP bisa kontak ke telegram saya saja teman teman ya nah nanti saya bantu insya Allah ya teman teman ya oke terima kasih tutorial yang lumayan panjang ya teman teman ya 20 menit ya oke terima kasih telah menonton dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati